Kali ini di tengah menurunnya kasus aktif, Kementerian Kesehatan memastikan kebijakan yang diambil dalam melonggarkan PPKM akan sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat untuk patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Pendekatan secara inklusif akan dilakukan untuk mengendalikan pandemi yang masih berlangsung. Angka kasus COVID-19 di Indonesia hingga hari ini terus menurun membuat pemerintah secara berkala melonggarkan PPKM. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan pelonggaran PPKM yang diberikan akan diikuti oleh sejumlah aturan guna mencegah penularan kasus kembali meningkat. Menkes mengatakan dalam upaya mengendalikan pandemi, pemerintah akan melakukan pendekatan inklusif guna mengubah perilaku masyarakat. Fokusnya perilaku masyarakat yang patuh menjalankan protokol kesehatan membutuhkan waktu panjang dan disiplin yang tinggi. Khusus untuk protokol kesehatan, ini kan mengubah perilaku, ini butuh waktu, butuh disiplin, ini harus dilakukan bersama-sama. Ini gak mungkin dilakukan secara eksklusif, ini harus inklusif, melibatkan semua. Dan pendekatannya gak bisa pendekatan program, harus pendekatan gerakan atau movement. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggulirkan pendekatan gerakan atau movement akan lebih dipilih pemerintah daripada sekedar pendekatan program. Kedepannya, masyarakat akan bisa terbiasa hidup berdampingan dengan pandemi. Dari Jakarta, Rizkayu, IDK Channel Terima kasih telah menonton!